Bagi orang dengan HIV AIDS atau Oda Dipati Diresakan dengan langkanya salah satu obat Dikarenakan mereka harus minum obat setiap hari Untuk menuntaskan pengobatan Obat yang dibutuhkan juga akan menekan peluang virus Supaya tidak menular Kalau stok obat langka Akibatnya bisa menimbulkan resistensi pada virus Dan itu sangat berbahaya Tak hanya itu, penderita yang tidak bisa minum obat secara rutin Akan membuat tubuh rentan terhadap beragam penyakit Karena sistem imunitas tubuh berkurang Ujungnya beragam penyakit dapat datang kapan saja Karena melemahnya kekebalan tubuh Dan berujung pada peningkatan angka kesakitan Bagi penderita HIV AIDS Karena itu melalui kelompok dukungan sebaya rumah matahari Diharapkan supaya pemerintah bisa segera menyediakan stok obat bagi Oda Terutama obat Lamifudine Sementara itu obat lain seperti Tenovovir, Evavirenz, Nevirapin, Staviral, Stavudin, dan lainnya Stoknya masih aman Selama ini itu kan sejak pertengahan bulan kemarin Ada salah satu jenis obat untuk teman-teman positif yang langka Jadi banyak teman-teman positif yang kemudian mengalami situasi yang Tidak bisa minum obat dengan ideal Artinya kalau ada satu jenis obat yang langka saat ini adalah Lamifudine Yang merupakan kombinasi dari beberapa obat lainnya Ari juga menambahkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dinilai gagal Dalam melakukan manajemen stok obat untuk orang dengan HIV AIDS atau Oda Karena itu ia berharap agar Dinas Kesehatan Pati Segera memenuhi kebutuhan obat Lamifudine Agar kondisi itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut Harry Jaya TV